Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak Saya bertemu lagi Sama Ustaz Zaki Setelah sekian lama Ustaz Zaki tidak buat video Hari ini Ustaz Zaki Akan membuat video game sederhana Menangkap Apple Ya Oke, pertama mungkin Ustaz akan menghilangkan Sprite kucing Dan Ustaz akan menambah Apple Seperti yang kita ketahui Kita menggerakkan Apple Dari kanan ke kiri ya Jangan lupa Apple nya dikurangi Besarnya Dari size ini dikurangi besarnya Menjadi 50 50 Oke, maksudnya 50% lebih kecil Di sini Dan kita meletakkan dia di pojok Di sini, pojok paling kanan Ya, kita lihat Apa namanya Kita lihat Nilai X ya di sini Jadi, coba kalau kita kasih nilai 250 di sini Dia akan paling pojok di sini Maka Dia posisinya paling Kanan Ya, jadi paling Ya, gak kelihatan di sini Jadi 240 Sedangkan Y nya nilainya 10 Ya, jadi Koordinat X 240 Koordinat Y nya 10 Kita ambilkan di sini Kita set Y nya itu Set X nya, sorry Set X nya menjadi 240 Di sini Kita letakkan di sini Nah Set X nya X to 240 Selanjutnya kita Set Y nya to 10 Nah, letakkan di sini Nah, letakkan di sini Saya, Ustadz mau Apple nya berpindah ya Dari atas bawah sini Berpindah Y nya berpindah tempat Ya, sehingga kita Ganti ini menjadi random Artinya acak Pick random Dan di sini kita kasih 180 Menjadi Sampai 180 Oke, coba kita jalankan Dan klik Ini dia Apple nya berpindah Oke, nanti kita tinggal Bungkus Dia dengan forever Ya Dia berpindah forever Tapi Coba kita kontrol Kita Letakkan forever Di sini Agar nanti Kalau kita klik Dia akan berpindah Seperti ini Oke, itu sudah Sesuai Akininan Ustadz ya Jadi Apple nya berpindah Atas bawah Atas bawah Seperti ini Nah, tapi Bagaimana caranya Agar Apple itu bergerak Dari Kanan Ke kiri Ya Dari sumbu Plus Ke sumbu Dari nilai plus Ke nilai Min Ya Dari sumbu X nya Sumbu X nya Maka kita Tambahkan Lagi Satu Coding Kita tambahkan Dia itu Change ya Kita tambahkan Dia jadi change Change to Minus 10 Karena dia akan mundur Jadi dia nanti Seperti ini Kalau dia klik Coding nya di klik Untuk coba Jadi kalau kalian mencoba Coding Coding nya berjalan Atau tidak Tinggal di klik Seperti ini Sebelum dimasukkan Kedalam Coding yang lebih besar lagi Maka kita coba Coding nya seperti ini Oke Kita kembalikan ini Kita hapus Delete Block Nah kalau misalkan Sudah di set 240 Dia akan kembali lagi Ya Apa Sorry Diklik ini kan Dikembali lagi Seperti ini Oke Nah Maka kita butuh Dia bergerak ya Dari kanan ke kiri ya Jadi Kita sepakat Menjadikan Change Min 10 Tapi kalau kita Katakan disini Langsung Coba apa yang terjadi Nah Dia tetap Tapi Hanya sekali saja Karena Disini Cuman Diperintahkan Cuman sekali perintah Jadi sekali perpindahan Untuk min 10 Cuman sekali Tapi kalau kita Kasih Coding Repeat Berulang-ulang Dan kita butuhkan Ini change X by Minus 10 Yang diletakkan disini Maka dia akan Berjalan Seperti ini Ya Cuman nilainya Mungkin Setengah sini ya Jadi nilainya Cuman segini Atau dia cuman Gak sampai Ke Sisi yang paling kiri Maka mungkin Apa yang kita rubah Mungkin kita rubah Repeatnya Karena repeatnya Bisa kita Tambahkan Biar dia lebih Jauh lagi 50 Cukup ya 50 ya Oke cukup 50 Dan kalau misalkan Mengurangi kecepatan Berarti ini kita kurangi Min nya Misalkan Min 5 Seperti ini Nah Nah kalau udah Makin Makin melambat Ini bisa repeatnya Ditambahkan Jadi bisa diukur Seperti itu Nah ini sudah sempurna Ini yang kita inginkan Tinggal kita tambahkan Di atasnya itu When green flag Seperti itu Oke When green flag Nah ini yang Sudah jadi Apa Apple yang berpindah Secara random Dari sumbu Y Dan juga Dia selalu dari sumbu X Nilain 240 Dan dia berpindah Dari Nilai Min 5 180 Dan dari atas ke bawah 180 sama 80 Dan diulang kali 100 kali Dia berpindah Sejujurnya Min 5 Karena kalau kita berpindah Ke kiri Dia Berkurang nilainya Jadi min Oke Oke selanjutnya Ini sudah cukup Nah sekarang Kita bikin Tokohnya ya Tokohnya ya Kita ambilkan Apa namanya Sprite yang lain Sprite yang lain Kita coba Kita cari Sprite yang Burung terbang Mungkin ada disini ya Coba Kita cari Sprite yang lain Harapannya sih Sebenarnya kalian bisa Bikin spread sendiri Jadi kalian bikin Spread sendiri Lebih mudah Kalau kalian Bikin spread sendiri Jadi Seperti itu Apa ya Contohnya Dimana ya Kalau gak salah Ada animals Animals Tapi Burung terbang Parrot Misalkan Dan parrotnya ini Kita kasih nilai 50 Nah Terus dia Bergerak ya Misalkan Bergerak Atas Ke atas Bawah Ke atas Bawah Misalkan Dimana Misalkan Kita Kasih Dia bergerak When Space Tapi kita bikin Up arrow Mungkin Motion Dia misalkan Change Atau Move Change Sorry Change Change Y Kalau ke atas Itu berarti Change Y 10 Coba ke atas Ya Ke atas Kalau ke bawah Kita bisa Duplicate Ini Metakkan Disini Lanjut Ke down Arrow Lanjut Ini Jangan lupa Dikasih Min Minus 10 Maka Seperti ini Ya Nah Tugasnya Adalah Ustad Ingin Kita Kita Jalankan Dia Ngambil Apple Ya Dia ngambil Apple Jadi Apple Maka Ada Unsur Namanya Atau Coding Namanya Hide Hide Itu Tersembunyi Hide Itu Tersembunyi Show Itu Memunculkan Jadi Kita Menambahkan Dua Coding Lagi Pada Apple Tapi Coding Itu Ketika Kita Kasih Coding If Ketika Ini Kita Kasih Show Looks Disini Letakkan Di Show Nah Lanjut Kita Kasih If Tapi Dengan Coding Yang Berbeda Kita Kasih Wayne Green Flag Lagi Dan Kita Kasih If Oke If Ketika Dia Menyentuh Touching Ketika Menyentuh Parrot Parrot Itu Burung Ini Ketika Dia Menyentuh Parrot Dia Hide Tersembunyi Jadi Apelnya Sakan-akan Dimakan Sama Parrot Itu Hide Juga Ada Pada Coding Lux Lux Hide Kita 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 Disini Coba Coba Bisa Nggak Kenapa Ini Nggak Bisa Ternyata Seperti Tadi Saya Coba Nggak Bisa Barangkali Karena Disini Tidak Ada Forever Kali Karena Disini Forever Disini Juga Harus Dibungkus Dengan Forever Seperti Itu Karena Juga Cukup Sekali Jadi Setiap Ada Apple Yang muncul Dan Dia Akan Ditangkap Oleh Parrot Nah Kalau Dijalankan Seperti Ini Ini Baru Jalan Oke Sudah Nah Kita Sekarang Coba Menambahkan Variable Lagi Yang lain Tambahkan Variable Tambahkan Coding Baru Di Bawah Sini Ada Di bawah Operator Ada Variable Untuk Apa Kita Menambahkan Sebuah Apa Namanya Coding Baru Yang Namanya Score Jadi Kita Menambahkan Variable Baru Make A Variable Ya Make A Variable Bisa Kasih Nama Score Ya Score Nah Score Itu Maksudnya Nilai Jadi Anggapannya Kalau Misalkan Parrot Itu Menangkap Apple Maka Menambahkan Score Satu Misalkan Seperti Itu Nah Pertama Kita Set Score To 0 Score Score Ganti Ini To 0 Dulu Tapi If Touching Parrots Then Hide Kalau Sudah Touching Change Score Score By One Nah Seperti Ini Coba Kita Coba Lagi Nah Kan Skornya Bertambah Di Sini Bertambah Skornya Nah Sekarang Gimana Kalau Kita Misalkan Menambah Nilai Skor Ini Sampai Misalkan Kalau nilai Skornya Sampai 10 Maka Kita Menang Kalau skornya Sampai 10 Maka Kita Menang Gampang Aja Ya Jadi Misalkan Kita Tambahkan If Ya If Coba Disini Kita Tambahkan If Ya If Misalkan Disini Coba Dulu Atau Nanti Kalau Nggak Bisa Kita Kita Letak Di Luar Kita Coba Dulu Disitu Kita Ganti Operatornya If If Nah Ini Lakukan Disini Ya Langsung Ke Variable Tadi Tambahkan Skor Nah Kalau Skornya Itu 10 Misalkan Banyak Banyak Nanti Kalian Bisa Tambah Sendiri Jadi Kalau Misalkan Skornya 10 Maka Kita Ganti Background Kita Banti Background Nya Sorry Sorry Kita Tambahkan Background Disini Pake Gambar Ini Paint Kita Ganti Backdrop Yang Ini Backdrop Kedua Misalkan Backdrop Finish Misalkan Finish Atau Terus Disini Kita Ketik You Win Kamu Menang Nah Ini Dipesarkan Ya Dipesarkan Kalau Disini Tengah Tengah Kalau Misalkan Mengarahkan Ketengah Disini Ada Gambar Plus Disini Juga Ada Plus Tinggal Diarahkan Ketengah Nanti Dia Akan Angkap Tep Bener-bener Di Tengah Jadinya Oke You Win Tapi Kapan You Win Ketika Skornya 10 Jangan Background Ini Tengah Kecuali Kalau Sudah Finish Jadi Kalau Sudah Finish Dia akan You Win Dan Permainannya Berhenti Permainannya Berhenti Caranya Bagaimana Untuk Menambahkan Itu Kita Kembali Ke Apple Tadi Atau Dita Bisa Meletakkan Di Backdrop Jadi Backdrop Disini Juga Bisa Dikasih Apa Maksudnya Bisa Dikasih Rumus Juga Disini Tapi Kan Tadi Sudah Kita Letakkan If Disini Kita Coba Aja Disini Kalau If Score 10 Maka Lux Kembali Ke Switch Backdrop To Finish And Then Control Langsung Stop All Di Dalam If Oke Coba Satu Oh Kelewatan Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh You win Ini berhenti Coba Permainannya berhenti Jadi Apple-nya hilang Tinggal Burunya Masih tetap Bisa terbang Ya Ini Game Sederhana Ada Skornya Jadi Kalian Coba Membuat Seperti Ini Dan Nanti Kalau Sudah Berhasil Letakkan Game Ini Di Portal Ulangan Penilaian Harian Yang Ustaz Buatkan Di Google Classroom Oke Cukup Sekian Dari Ustaz Terima Kasih Mohon maaf Jika ada yang kurang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bw feelings Bez E